Hello everyone, hi apa kabar kalian semua, nama gue Livni Sanders Bila judulnya lo bisa liat kalo kita bakal ngapain di video hari ini Kita bakal ngomain komedo, gue bakal ngomain komedo Gue bakal kasih tau dulu pada Gimana cara gue untuk mengurangi komedo gue Alright, 4 cara Well sebenernya ada 5 Tapi I'm not sure ntar yang kelimanya bakal gue kasih tau atau engga Karena it's a bit controversial But sebelum mulai gue bakal kasih tau dulu dulu Apa yang gue maksud dari komedo, oke Karena banyak banget Mungkin karena bahasa kita yang kurang banyak Vokabularinya, I don't know Banyak banget yang nyamain komedo itu Dengan blackhead, alright Di saat gue melihat komedo itu Sangat-sangatlah berbeda daripada blackhead, alright Apa yang gue maksud dari blackhead itu adalah Sebaceous filaments, gue bakal tunjukin Fotonya disini gimana bentuk dari Sebaceous filaments, itulah yang gue maksud dari Komedo, dan apakah itu sebaceous Filaments? Sebaceous filaments itu Basically adalah minyak yang ada di wajah Kita aja, tapi dia udah menggumpal gitu Makanya teksturnya berasa Makanya saat lo tekan mungkin hidung lo itu Keluar warna putih-putih Itu adalah minyak ya sih I'm not sure if you can call that kotoran Tapi basically itu minyak yang menggumpal aja Itulah basah Gampang bisa gue kasih tau kalian ya But it's actually your natural oil Berbahaya nggak? Not really Kalau nggak lo apapain juga itu nggak bakal kenapa-napa Tapi yang bahayanya adalah Kalau itu sama sekali nggak lo apapain Berarti bahaya It's not actually bahaya, oke Tapi kalau nggak lo apapain, nggak lo rawat Somehow lo bisa ngerasa kalau hidung lo itu nanti Malah muncul blackhead Warna-warna hitam Karena sama sekali nggak lo bersihin Mungkin secara baik Atau nggak mungkin ntar lo ngerasa Hidung lo kok gradakan Itu karena Komedonya nggak lo rawat Oh eh, nggak lo bersihin secara baik Jadi itulah apa yang gue maksud dari komedo ya Blackhead yang warnanya hitam-hitam keras Dan harus lo pake usaha untuk keluarin Itu bukan komedo Itu blackhead Jadi dia berbeda bentukannya Bahkan kalau misalnya saat lo keluarin pun Ada warnanya hitam Sedangkan komedo yang lo tarik pake pore pack Biasanya tau kan biore pore pack itu kan warnanya nggak hitam Warnanya putih Itu cuma minyak aja sih It's just minyak And I'm gonna tell you something That is really, 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 really surprising Kenapa masalahnya semua orang itu selalu punya komedo Adalah karena Bakal selalu muncul Mau bagaimanapun Komedo itu akan selalu muncul Seperti yang gue bilang tadi Karena spacious filament Dan komedo itu adalah minyak Oke, minyak yang menggumpal di wajah lo Muka lo pasti bakal selalu memproduksi minyak In fact, lo mau muka lo memproduksi minyak Dan saat muka lo ini memproduksi minyak Pasti bakal ada potensi untuk lo punya komedo Makanya apa yang bakal gue kasih lo disini adalah Gimana caranya untuk ini bisa lo pangkas gitu loh Walaupun ntar dia muncul lagi Tapi lo make sure munculnya itu Nggak meraja lela Nggak banyak banget Dan nggak ngebuat tekstur lo itu selalu kasar Tekstur hidung lo itu selalu kasar So itu dia sedikit penjelasannya I want you guys to know That kalau misalnya komedo lo masih muncul lagi It's normal Karena sifatnya seperti itu Dia bakal selalu muncul Ini dia gue tunjukin lagi Apa yang gue maksud dari komedo Yaitu sebaceous filament Dan hal itu yang bakal gue omongin di video ini Black head, white head, beruntusan Itu bukan komedo Maksudnya at least bukan apa yang gue maksud dari komedo Itu beda lagi videonya Somehow gue ngerasa black head You know yang warna-warna hitam itu Lebih sering di laki-laki Daripada perempuan Karena laki-laki kotor Nggak bersihin muka Jadi makanya lebih gampang dapet black head Tapi sebetulnya gue pengen banget gitu Punya black head ya Biar bisa gue pencetin aja Gue ekstrak dan dia keluar nanti Satisfying Oke udah sekarang bakal mulai aja Dimana gue bakal tau Cara gue untuk mengatasi komedo Khususnya yang ada di hidung Karena kayak kebanyakan selalu ada di hidung Walaupun di bagian sini Sering juga dan di bagian atas ini nih Aliskan Kalo udah sering nonton video lain Untuk cara mengatasi komedo itu seperti apa Pasti banyak banget yang nyarani lo Untuk pake chemical exfoliant Right? Layar AHA BHA However For me Gue selalu ngerasa Kalo physical exfoliant gitu You know macem-macem scrub Atau apapun yang bisa gue langsung rasakan di wajah gue Lebih manjur untuk komedo Gue suka banget sama produk-produk chemical exfoliant Gue cinta banget sama BHA Tapi kurang manjur gitu Setiap kali gue pake itu Tetep aja Kayaknya ini komedo tuh Banyak banget Sedangkan saat gue tambahin dengan physical exfoliant You know macem-macem scrub Itu tuh lebih berkurang sifatnya Berkurang sifatnya Berkurang rasanya So basically ya Cara-cara yang bakal gue kasih tau kalian Produk-produk yang gue pake ini Most of them are physical exfoliant Alias kayak scrub Atau gak kayak Iya scrub Physical exfoliant Yang bisa lo rasain langsung di kulit lo Oke waktunya to the point sekarang Produk pertama yang membantu gue untuk memberantas komedo yang ada di hidung ini Adalah yang paling mahal Yaitu dari si Foreo Luna 2 Pokoknya apapun itu produk Foreo Foreo ini basically adalah Alat pembersih wajah Jadi saat lo pake ini adalah saat lo cuci wajah Lo pake sabun muka Abis itu sabun mukanya lo taro disini dikit Dan setelah itu lo nyalain Dia bergetar punya Kedengeran gak sih getarannya? Can you hear that? Tapi ya dia bergetar punya Dan ini alat lo pake saat lo cuci muka Pake sabun muka itu Jadi lo taro sabun mukanya di wajah lo Abis itu lo nyalain Dan lo puter-puter lah So it's basically exfoliasi Kan jadi ini produk enak dan gampang banget dipake Gue gak perlu kayak nanti bilas muka lagi Tambahin step lagi Tinggal pake saat cuci muka aja kan It's very very easy Cuman semenit Sampai satu setengah menit aja pake cukup Bakal banyak yang bilang Kalo produk-produk alat seperti ini itu Gak guna In fact dia terlalu harsh on your skin Terlalu kasar But I find this really really helpful When it comes to my komedo Saat gue pake ini Gue ngerasa komedo gue itu Bener-bener berkurang banget Tanpa gue harus ngapa-ngapain Right? Gue gak ngerasa kayak Gue harus beli produk lain Yes ini gue beli Harganya berapa sis? It's 2 million 2 juta Mahal banget I know Menghemat waktu dan sangatlah efisien For me it's quite gentle Dan apa yang ngebuat ini lebih bagus Daripada alat-alat skincare lainnya Kayak you know yang sikat-sikat bisa diputar-putar gitu Mungkin karena ini silikon Jadi dia lebih gentle on my face Efeknya gak instant Gak kayak lu sekali pake Langsung hilang buyar itu si komedonya Tapi mulai berasa saat lu udah pake ketiga kalinya Ini gue pake sih biasanya 3 kali seminggu Jadi setiap seminggu pasti ada pake si Foreo ini Dan I know it helps a lot Gue ngerasa ini hidung gue makin kasar In fact it's makin halus kan Karena bener-bener teratasi oleh eksfoliasi ini Oleh si Foreo ini Dan you know Enak dipake Gampang dipake Tanpa ada perasaan lu harus gosok-gosok Berasa gak enak gitu I find this product really-really helpful 3 kali seminggu hidung gue jauh lebih halus Perasaannya gak ada kayak apa Titik-titik putih gitu Saat lu teken langsung keluarkan Dan I find this product itu sangatlah perfect Buat kalian yang males skincare-an Tapi kalian gak punya banyak masalah kulit tuh Kalau misalnya kalian gak punya masalah jerawat lah Tapi kalian punya masalah komedo Atau gak butuh sedikit dibersihkan wajahnya Biar gak keliatan kusam This product will be perfect for you Oke Walaupun buat gue yang banyak masalah kulitnya pun Membantu banget But iya Ini karena sifatnya aja yang cepat Gampang dan mudah gitu Yang ngebuat gue Mungkin bisa rekomen ke lu pada Kalau ada budgetnya Oke It's 2 million sekali beli Kalau lu hitung-hitung bertahun-tahun Dia bisa bertahan Jadi sebenernya sih lebih murah I don't know That depends on you Budget lu seperti apa Subjektif lu terhadap suatu harga Itu gimana Dan itu dia Cara pertama gue untuk mengurangi komedo di hidung gue Adalah gue pake si Foray Luna 2 Luna Mini Apapun itu Pokoknya yang bentuknya seperti ini Membantu banget Yang kedua ini jauh lebih affordable Lebih murah Masih bisa didapet Kalau lu pergi ke Guardian Atau gak Watson Produk kedua yang bantu gue Untuk memberantah si komedo Dari si Bio Essence Namanya Deep Exfoliating Gel Royal Jelly Plus ATP So ini produk itu semacam gel scrub Jadi saat lu pake Saat lu keluarin ini Dia bentuknya gel Gel seperti ini Jadi keliatan gak sih Jadi dia itu bentuknya gel seperti ini Dan saat lu pake ke wajah lo Atau gak ke bagian hidung lo Yang ada komedonya Dia bakal berubah teksturnya Oke dimana dia bakal ada bulir-bulir gitu Jadi saat lu pake ini Lu pake untuk pijet wajah lo Dia bakal muncul Bulir-bulirnya seperti itu Jadi ini produk itu memberikan kesan Kalau saat lu pake Lu pijet ke wajah lo Daki-daki lo itu semua keangkat ya When it's actually not It's not actually your daki yang keangkat Tapi emang produknya aja yang seperti itu Dimana saat lu pijet Dia bakal menggumpal Oke Memberikan kesan Kalau ini muka bersih banget Segalanya Komedo gue keangkat Bla 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 But it does work Walaupun dia ada kesan-kesan Palsunya itu Dari bulir-bulirnya Membuat lu seakan-akan ini Komedo semua keangkat Di saat komedonya masih tetap ada Disitu It does work To a certain degree Tapi bukan instant Again Karena emang bukan Komedo-komedo lo itu yang keangkat Cuma produknya seperti itu Tapi emang dia bisa Untuk mengangkat komedo lo juga You see what I mean Dia ngerti gak maksudnya seperti apa Like dia beneran bisa men-exfoliasi Dan beneran bisa merontokkan komedo lo itu Tapi gak semak nyus Yang kesannya dia kasih ke lu Gitu loh Gak semak nyus itu Gak sebanyak itu Kok komedo lo No Gak sekotor itu Kok muka lo No Bio essence exfoliating gel Ini lah produk pertama Yang gue pake Semenjak gue berhenti pake Pore pack You know Segala masker yang peel off Yang mengangkat dengan cara Ditarik Sakit seperti itu Gue gak tau lo suka Produk-produk seperti itu Pertama Dia mempercepat penuaan dini Karena kulit lo Ditarik Jadi gak elastis lagi So don't do that Gue gak bakal saranin lo Untuk pake produk-produk peel off Tapi Kalo lo suka Because it's satisfying I know Satisfying banget Saat lo ngeliat itu Komedo-komedo keangkat Tapi I'm not sure if that's good for you Gue ngerasa dia ini Ngebantu banget Ngurangi komedo gue Tekstur hidung gue Lebih halus Walaupun dia Bukan hasil yang instant Jadi saat lo sekali pake Bakal tetep ada berasa Komedo lo In fact Gue ngeliat Perubahan itu Maksudnya dimana Tekstur hidung gue Jauh lebih halus Dalam pemakaian 2 minggu Jadi 3 kali seminggu Gue pake Actually really good product Gue bakal selalu saranin ini Buat kalian yang gak mau Pake 4 pack lagi Tapi pengen tetep Nyilangin komedo Karena sifatnya gentle Dan juga Satisfying Rasanya kayak berasa Daki-daki lo Keangkat Walaupun it's not actually your daki Tapi Enak aja kan Rasanya ini muka bersih banget Oh my god Dipake sebelum lu cuci muka ya Jadi Kalo misalnya lu pake makeup Hapus dulu itu makeup Baru lu pake ini Dan You know Cuci muka Abis itu pake sebelum muka And done Dan ini produk Karena harusnya masih ada di Indonesia Tapi somehow Gue jarang ngeliat lagi Di Guardian atau gak di Watson Tapi di e-commerce Of course Lalu ada Of course Jauh lebih murah And speaking of e-commerce Seperti yang lu tau Gue selalu belanja di e-commerce I don't think it's just me Karena pertama E-commerce pilihannya jauh lebih banyak Dan juga proses pembayarannya Enak banget Gue pengen kasih tau lu Kalo ada aplikasi Yang namanya Shopback So apakah itu shopback Shopback adalah aplikasi cashback Yang janji Menjamin untuk kasih lu untung Dan kasih lu cashback Saat lu belanja dari e-commerce Favorit lu Pilihan lu Manapun itu E-commerce apapun itu Dan banyak banget Pilihan e-commerce Di aplikasi shopback ini Dimana saat lu belanja Lewat aplikasi shopback Lu pasti dapet cashback Gak ada minimum purchase Jadi lu pengen beli barang Yang harga 50 ribu Pasti lu bakal dapet cashback Ada Lazada Ada Shopee Tokopedia You name it Bahkan e-commerce Dari luar negeri pun ada Pokoknya ada lebih Dari 180 toko deh It's a lot Dan cara pakenya pun Gampang banget Tinggal lu klik aja Itu aplikasi shopback Terusnya lu liat Kira-kira pengen belanja dari mana E-commerce yang mana Ini misalnya Gua pengen klik dari si Lazada Terus ini bakal muncul Itu keterangan cashbacknya Ada berapa persen 50 persen 60 persen 90 persen Lu baca keterangannya Terms and condition Setelah itu lu klik Continue to app Dan bakal langsung kebuka Itu aplikasi si Lazada Dan setelah lu terserah Pengen belanja apapun Yang ada di e-commerce itu Misalnya si bio essence Exfoliating gel Right Dan setelah itu tinggal gua bayar Dan saat gua bayar Langsung masuk deh Otomatis itu cashbacknya Di akun shopback gue And again Gak ada minimum purchase sama sekali Itu uang bisa lu kumpulin Kalau pengen lu tarik Bisa lu beliin buat pulsa Buat beli kuota Right Untuk nontonin video gue Oh my god Cahes banget Ya bisa lu beliin pulsa Atau gak bisa lu cairin Langsung ke transfer di bank Jadi itu uang berguna banget I cannot recommend that enough It's always a why not situation For me buat si shopback ini Jadi sebelum gua pergi ke Shopee Lazada Atau gak Tokopedia Ya gua buka shopback dulu Baru gua lanjut ke Shopee Ke Lazada Ke Tokopedia It's like gak ada ruginya sama sekali Harganya tetep sama Tapi lu dapet cashback aja nanti Dan sekarang pun lagi ada shopback Dimana e-commerce yang ada di shopback ini Gak ada yang diskon gede-gedean Sampai akhir tahun nanti Sampai bulan Desember nanti Pada tanggal kembar Jadi sisanya sekarang itu Tanggal 10-10 11-11 12-12 Jadi jangan lupa Ntar saat tanggal 10 Oktober 11 November 12 Desember Untuk beli barang-barang e-commerce lo itu Melalui shopback Buka shopback dulu Baru pergi ke e-commerce nya Awasnya lo dapet diskon Abis lo dapet cashback lagi So it's gak rugi right It's always untung Selalu untung lewat shopback Oke Dan kalau tadi kita nyobain aplikanya shopback Lo bisa download linknya di description box I cannot recommend this enough It's always a win-win situation Oke Gak ada rugi sama sekali Oke Download it Oke lanjut untuk produk Cara ketiga Dimana gue mengurangi komedo gue Yaitu adalah Memakai metode Oil cleansing Cleansing oil method O-C-M-C-O-M I'm pretty sure you guys have heard of this Kemarin sempet viral Berapa waktu yang lalu Di tiktok Dimana caranya adalah Lu pake cleansing oil Dan ini Cleansing oil Lu pijet di hidung lu Selama let's say 10 menitan Dan setelah itu Lu bakal bisa liat Itu komedo langsung rontok Alright Dan apakah cara itu bekerja Yes It does work However However Metode ini Bukan metode favorit gue ya Gue gak terlalu suka metode ini Bukannya dia gak bekerja Ini bisa bekerja In fact Ini adalah salah satunya Cara yang paling gentle Yang paling bagus Karena dia sama sekali Gak punya potensi iritasi Lu gak perlu men-exfoliasi Ini bukan metode eksfoliasi sama sekali Karena lu cuman minjet Idung lu aja kan Jadi lu gak perlu takut Ntar kulit lu bakal iritasi lah Atau gak bakal Begini Begitu Jadi It's very gentle Dan juga Cheap way Cost effective Cuman beli ini aja Sekaligus itu bersihin muka Sekaligus juga itu rontok-rontokin komedo Alasan gue gak terlalu suka adalah Karena Gak terlalu Banyak yang bisa dirontokin At least for me ya Gak tau Kayak Dikit banget Gitu loh Dan gue juga gak suka Perasaan minyak itu Di wajah gue Selama 10 menit Lama Banget Bo Gak tau Perasaan itu kayak Gue udah minjet-minjet selama sejam Padahal baru 5 menit doang Lama Gak suka gue cara ini Walaupun memang dia bisa bekerja Jadi Iya Kalo misalnya pengen cara yang lebih murah Dan cara yang lebih gentle Dan gak ada potensi iritasi sama sekali Bisa sih lo coba oil cleansing method ini Like kayak ada yang rontok Tapi masih banyak yang bersisa juga Jadi Bekerja Tapi gue gak terlalu rekomen Karena gue gak suka Perasaan-perasaan minyak itu Di wajah gue terlalu lama Dan juga capek Minjet 10 menit Somehow gue juga denger Banyak yang breakout Saat pake metode ini Maksudnya muka mereka Tiba-tiba muncul jerawat Atau gak merah-merah Disaranin sih lo seminggu aja Lo mungkin seminggu sekali Lo pake ini Apa Oil cleansing method Lo pijet-pijet hidung lo Seminggu sekali Untuk mengurangi komedo lo Kalo lo mau Buat gue Ah capek banget Not worth it lah Tapi Bekerja Bisa lo lakuin Kalo lo mau Bakal gue rekomendasiin lah ya Oke coba Aduh Si oil cleansing method Atau enggak Oil cleansing balm method So product keempat Untuk ngurangin komedo gue Le product scrub Scrub specifically Spesifiknya itu Dari si Klairs Youthful Glow Sugar Mask Oke jadi ini Tipe-tipe product scrub Lo bisa liat sendiri Gue bakal buka Seperti ini Lo bisa liat Namanya aja sugar Berarti ini Harusnya kandungannya Adalah gula Sugar gula Seperti leaf nih Manis Seperti gula Si Klairs Youthful Glow Sugar Mask Sugar masknya si Klairs Dia le product Yang lately lagi gue pake Atau ngurangin komedo gue Hasilnya Beautiful Oh my god Bagus banget ini Bagus banget Sebagai seorang yang gak terlalu suka scrub in general I never thought I would like this product this much Oke demen banget gue sama ini product Alasannya adalah karena dia bener-bener ngebuat hidung gue licin Licin Halus Lembab I love it So usually emang gue gak terlalu suka sama product-product scrub seperti ini ya Karena gue selalu takut ini bakal mengiritasi wajah gue Apalagi muka gue itu banyak banget jerawatnya kan Gue gak mau memperparah jerawat gue Tapi gue tergiur untuk nyobain produk ini Karena pertama packagingnya itu lucu Dan baunya itu enak banget Manis banget Kayak permen Warnanya pink pula Jadi like oh my god Let me try it Let me see how this work Karena mereka bilang ini bisa juga jadi masker Alah yang pertama gue pengen pake ini adalah untuk pake masker aja Gue coba pake masker Gue gak bakal pijet-pijet di wajah gue Gue tunggu 10 menit Gue iseng-iseng aja lah tuh Gue coba-coba lah ya Mungkin kalo misalnya gue scrub di bagian hidung gue Ini komedo bakal ikutan rontok kali ya Dan saat gue bilas Muka gue Licin Halus Oh my god Dan gak cuman hidung gue berasa licin Sama sekali gak ada geradakan komedonya Muka gue halus Sama ini pun memberikan efek lembab Gak kayak scrub lainnya Dimana berasa kering Segala minyak-minyak gue itu hilang My natural oil itu hilang Sama sekali gak seperti itu So like This is the best scrub I've ever tried in my life Product scrub terbaik yang pernah gue coba Semuruh hidup gue Oke I really-really like it Bahkan sometimes cuman gue pake di bagian hidung gue doang Gak seluruh aja And Tetep berasa Tetep berasa ini komedo itu rontok Hilang hidung gue Licin teksturnya You know lah maksud gue dari licinnya itu gimana Licin bagus gitu ya Halus Downsidenya untuk produk-produk scrub seperti ini Paling buat kalian yang kulitnya sensitif ya Ada potensi iritasi Atau gak mungkin kalian lagi jerawatnya itu Lumayan parah Lumayan perih Gue gak bakal saran untuk pake produk-produk semacam scrub However Yes I do really like it Selain dia yang berantas komedo gue Dia pun juga Ngebuat wajah gue itu Perasaannya seger gitu ya Lembab Smooth Dan you know Self-pamper aja Berasa ini muka terawat banget Saat gue pake ini Baunya pun enak Buat seorang yang gak suka scrub Menunjukkan kalo si youthful glow sugar mask ini beneran berbeda dari scrub-scrub yang lain Oke so itu dia empat produk dan cara yang gue lakukan untuk memberantas komedo yang ada di hidung gue ini Tadi kan gue bilang ada lima Alright Tapi emang cara kelima ini Produk kelima ini itu sangatlah kontroversial Karena produknya adalah si The Ordinary AH30 BHA 2% Peeling Solution Jangan pake produk ini kalo lu gak ngerti apa itu arti dari eksfoliasi Oke Jangan pake produk ini kalo lu gak ngerti apa itu glycolic acid Efek samping dari glycolic acid Jangan pake produk ini kalo lu belum punya sunscreen Oke Jangan pake produk ini tiap minggu Gue pengen jujur aja kasih tau produk apa yang bener-bener membantu kulit gue Kalo misalnya emang gue ke dokter Gue bakal kasih tau kalo gue ke dokter Kalo gue pake produk ini Gue bakal kasih tau kalo gue pake produk ini Dan ini adalah satu-satunya produk Salah satu produk yang bener-bener bisa membuat tekstur wajah gue itu sangat-sangat-sangat-sangat-sangatlah indah Sangat-sangatlah mulus Oke Tapi karena emang konsentrasinya sangatlah tinggi Ini produk itu gak bisa dipake ke sembarang orang yang sama sekali gak ngerti cara bekerja skincare itu seperti apa Oke Jadi kalo misalnya lu gak ngerti skincare harusnya itu gimana Cara pake sunscreen, cara pake moisturizer, cara pake ini Mending gak usah pake Skip aja lu pake produk-produk lain Empat produk yang gue kasih tau itu deh ya Tapi gue bakal bohong ke lo kalo gue bilang ini produk sama sekali gak bekerja di gue Because it does work Dia bekerja banget untuk komedo gue Komedo gue kempas segalanya Idung gue, tekstur wajah gue Bagus banget, mulus banget, licin banget Gue gak saranin ini bukan produk utama yang bakal gue saranin ke lu pada Kalo lu sama sekali belum ngerti cara bekerja skincare seperti apa Karena ini produk juga gak ada BPOM Ilegal Alright So The ordinary nya bukan brand abal-abal Tapi emang untuk produk ini specifically dia gak ada BPOM Jadi kalo lu gak percaya produk yang gak ada BPOM nya Gak usah beli pake produk yang lain aja Kalo gak salah sih something juga punya itu yang AHBHA, PHA, peel Pake itu aja Lebih rendah sih konsentrasinya Banyak yang bilang bagus Mending lu pake itu aja daripada pake yang ini Oke Tapi personally buat gue Ini bagus Bagus buat gue Bagus untuk komedo gue Oke so That's it That's the video Thank you so much for watching Itu dia cara gue untuk menghambas Membasmi komedo gue Please again I'm gonna remind you Kalo komedo itu pasti bakal selalu muncul Yang penting adalah lu tau untuk cara mengatasinya Oke Biar dia gak berlebihan Biar gak berubah jadi blackhead Biar gak berubah jadi beruntusan Dan hidung lo geradakan Alright Thank you so much for watching Gua ada video ini membantu And as always Wash your hands Don't touch your face Dadah Thank you so much for watching Dadah Dadah Bye